Musim kemarau saat ini membuat para petani padi di desa Pembengis kecamatan Tungkal Ilir merugi pasalnya hasil panen padi mereka berkurang. Selain musim kemarau yang melanda, hamatikus juga berpengaruh terhadap hasil panen padi pada bulan ini. Sejumlah petani padi di desa Pembengis saat ini mulai memasuki musim panen. Namun musim panen tahun ini membuat para petani tidak terlalu bersemangat sebab hasil panen di sawah milik mereka saat ini merugi. Berkurangnya hasil panen padi pada momen musim panen tahun ini dikarenakan berbagai faktor yang membuat hasil panen padi berkurang salah satunya musim kemarau saat ini sebab musim kemarau membuat tanaman padi mengering di sawah. Salah satu petani padi Ahmad Munir menjelaskan pada tahun ini musim kemarau membuat hamparan sawah milik mereka mengering membuat kualitas hasil panen berkurang. Selain itu hamatikus juga sangat mengganggu ketika musim panen tiba sebab padi yang akan dipanen habis digerogot di tikus. Bahkan kurang lah tahun ini lantaran kan kemarau ya juga, hamatikus. Di situ tiap tahun lah hamatikus kita. Berarti kapas musim kemarau ini berpengaruh bang? Berpengaruh. Iya. Hamat itu ya? Makin meningkat betul ya. Nah musim kemarau ini bang kalau kita tengok kan apa namunnya padi ini itu kekeringan mungkin ada bantuan dari bumi. Salah terkait apapun air mungkin. Itu belum ada lagi. Belum ada bantuan ini. Belum ada. Luasan sendiri panen berkurang apa bang? Biasanya standar kita panen? Untuk sekarang ini berkurang. Biasanya berapa? Biasanya kalau di sini kan peranggar. Peranggar ya. Peranggar itu bisa tujuh kaleng. Kalau untuk sekarang ini paling-paling dua kaleng peranggarnya. Dua kaleng itu berapa kilo itu? Kalau dua kaleng sekitar tiga kiluan dijadikan beras. Tiga kilo ya? Belum ada bantuan itu hamat ikus. Kalau di wilayah sini tidak ada ya? Tidak ada belum. Kalau tempat lain tidak tahu? Kalau tempat lain kita belum tahu lah kan? Kalau bantuan seperti ini dari Gapoktan atau pribadi sendiri bang kalau biasanya bantuan? Biasanya Gapoktan lah. Kalau yang sudah-sudah kami hamat ikus itu beli yang tablet. Tablet itu beli sendiri. Ya maka kami tidak bisa banyak. Satu bungkus itu 65 ribu dah ya. Mahal ya? 60 ribu. Itu maka kami paling beli satu bungkus. Ungkapan serupa juga dikatakan Helmi. Hamat ikus yang dianggap sangat arjan harus dilakukan pembasmian. Karena jika menyerang padi ketika musim panen tiba, membuat panen petani merugi. Kalau yang agak bagus seperti ini, ya tak? Cuma cuman hal ini. Agak kurang. Tahun ini dapatnya berapa pak? Dapat lah 50 ribu. 50 ribu ya bung blok kaleng. Biasanya berapa? Ada sampai 100 ribu. 100 ribu. Ini pengaruh musim kemarau dengan hama tikus juga ya? Hama tikus ya. Satu kaleng itu berapa? Berapa kilo pak? 12 ribu. 12 ribu. 12 ribu ya? 12 ribu. Berkurang lah ya. Gara-gara kemarau ini. 12 ribu. Ada yang 12 ribu. Enaknya 12 ribu lah. Harapan kita paling utama bantuan hama tikus bang ya? Hama tikus lah. Harapan kami. Kepala pemerintah ya? Iya. Hama tikus lah. Karena tikus yang paling banyak ya? Iya, tikus yang kepayah sikit. Kelabungan itu lempak. Kayak jaring. Iya, iya. Berarti musim kemarau ini tikus banyak pak? Tikus banyak. Iya. 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 Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. 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 Terima kasih.